10 hari pasca MPR kembali memilih Suharto sebagai presiden di periodenya yang kelima Prabowo Subianto, sang menantu yang sebelumnya menjabat sebagai komandan Jenderal Kopassus diangkat menjadi panglima komando cadangan strategis Angkatan Darat pada 20 Maret 1998 Karir Prabowo di militer bisa dibilang sangat moncer apalagi setelah dirinya meminang Sitya Dianti alias Titik Suharto sebagai istri Berawal masuk abri pada 1974 hingga bertugas di berbagai misi sulit seperti pembebasan Sandra OPM hingga turut beraksi di timur-timur saat menjadi prajurit Kopassus Lebih dari 24 tahun berkarir di militer hingga memperoleh bintang 3 Prabowo yang sudah menjadi letnan Jenderal dan Pangkostrat itu harus menghadapi kenyataan pahit saat sang bertua digoncang keterakpuasan rakyat yang menuntut reformasi Sehari setelah Suharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 Baja Habibi yang naik menggantikan Suharto meminta Prabowo untuk tak lagi menjadi Pangkostrat Keputusan besar itu diambil Habibi setelah mendengar laporan dari Panglima Abri Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan secara besar-besaran menuju Jakarta di bawah kendali Prabowo Dalam sudut pandang Habibi, pengarahan pasukan itu mengindikasikan adanya upaya intimidasi hingga mengunculkan isu kudeta Sedangkan Prabowo beralasan, ia mengarahkan pasukan untuk mengamankan situasi dan menjaga keselamatan Presiden Prabowo yang tidak terima dengan pecopotan ini bertemu dengan Habibi di Istana Negara meminta agar dirinya tetap menjadi Pangkostrat Sempat terjadi perdebatan panas, namun Habibi tetap pada pendiriannya mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrat Setelah dicopot dari jabatannya, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi komandan sekolah staf dan komando Abri Pada 3 Agustus 1998, Wiranto selaku pangap membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP untuk menyelidiki ketelibatan perwira Kopassus dalam penculikan aktivisme delapan termasuk Prabowo Dewan Kehormatan Perwira terdiri dari tujuh perwira TNI seperti lajian Fahru Rozi, lajian Susilo Bambang Gidoyono, lajian Agung Gumelar, dan lain-lain Dalam prosesnya, DKP memastikan ketelibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai danjen Kopassus melalui tim Mawar Tim Mawar adalah Satgas yang terdiri dari 11 anak buah Prabowo yang menjadi dalang dari operasi penculikan para aktivis prodemokrasi antara tahun 97 hingga 98 Tim Mawar setidaknya menangkap 22 aktivis, 9 diantaranya berhasil dipulangkan sementara 13 lainnya bersatus hilang hingga kini, salah satunya Wijitukul Karena hal ini, anggota tim Mawar kemudian diadili di mahkamah militer dan mendapat hukuman penjara hingga dipecat dari TNI Lantas, bagaimana dengan Prabowo? Dugaan penculikan aktivis dan berbagai pelanggaran norma-norma kemiliteran Membuat DKP akhirnya memutuskan untuk mengusulkan pemberitian Prabowo melalui surat keputusan tertanggal 21 Agustus 1998 Terhadap Lieutenant General TNI Prabowo Subianto Diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Persiliyata Republik Indonesia Tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke mahkamah militer Jika dalam proses persidangan mahkamah militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain Nyata-nyata membuktikan gara itu DKP awalnya ingin menggunakan kata pemecatan pada putusannya Namun mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari Suharto DKP akhirnya menggunakan kata pemberhentian dari dinas keperajuritan Tiga bulan kemudian 20 November 1998 Habibi selaku presiden menekan keputusan presiden tentang pemberhentian Prabowo dari dinas keperajuritan ABRI Yang menarik dari keputusan ini adalah Prabowo diberhentikan secara hormat Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Prabowo diberhentikan secara hormat alih-alih dipecat Ini terjadi karena Prabowo tidak pernah diseret ke pengadilan Prabowo tidak pernah dibawa ke meja hijau untuk memberikan kesaksian atau mempertanggungjawabkan perbuatannya Itulah mengapa hingga saat ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Hanya berupa dugaan dan tudingan karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum Pertama dari special force ya Di samping itu memang ada dua orang general ya Dan satu orang kolonel yang dicopot jabatannya Karena kasus-kasus penculikan ini Prabowo hanya dicopot jabatan Dan di pensiun percepat Sementara yang dua ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum Ini kalau menurut saya bahwa Kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti Itu lebih baik di pengadilan Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja menjadi saksi Keterangannya Kalau dia ada bukti-bukti tersangka kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja Jadi ini kalau menurut saya Kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik Dan itu tumpang mendihnya jadi kacau begini Ya itu yang sejak awal kita sampaikan Bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu Tidak saja keluarga orang hilang Tidak saja masyarakat Tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan Untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak Setelah diberhentikan dari dinas militer Prabowo kemudian menetap di Jordania Hingga memunculkan isu yang sengaja kabur Menghindari proses hukum Kubu Prabowo berdalih Kepergiannya ke Jordania Untuk menghindari fitnah dan karena situasi Indonesia yang masih kacau Setelah berbulan-bulan di Jordania Prabowo akhirnya pulang ke Indonesia pada tahun 2000 Ia kemudian memulai aktivitas politik Mengikuti konversi Capres Partai Golkar Mendirikan Partai Gerindra Sekaligus membangun kekayaan Di sektor perkebunan kelapa sawit Perhutanan dan pertambangan batu bara Pertahun-tahun berlalu Kasus penculikan dan pelanggaran HAM Yang ditujukan kepada Prabowo Selalu muncul dikala kontestasi pemilu Pihak kontra menjadikannya alasan untuk tak memilih Tapi pihak pro selalu punya celah Untuk meyakinkan para pemilih Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan Tapol-tapol Yang katanya saya culik Sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian Jadi masalah HAM Jangan dipolitisasi Mas Ganjar Menurut saya Saya kira begitu jawaban saya Meski kalah telak dalam 3 kali bilpres Manuver politik Prabowo Kadang membuat publik terheran-heran Pada 2009 4 dari 9 korban penculikan yang dibibaskan Justru bergabung bersama Prabowo ke Partai Gerindra Beberapa di antaranya Bahkan melenggang menjadi anggota DPR Pada Agustus 2023 Budiman Sujat Miko Politikus PDIP yang juga aktivis 98 Turut mendukung Prabowo pada pilpres 2024 Tak hanya korban Karir sejumlah ex-anggota Timawar juga berjaya Satu persatu dari mereka Kembali merapat sebagai anak buah Prabowo Di Kementerian Pertahanan Sebelum Kementerian Pertahanan melakukan perombakan sejumlah pejabatnya Sedikitnya 6 perwira tinggi Atau pejabat eselon 1 dimutasi Dua di antaranya merupakan anggota Timawar Yang pernah dinyatakan bersalah Dalam kasus penculikan aktivis pada 1999 Tahun 2016 Aktif di Kepengurusan Partai Gerindra Sekaligus pernah diangkat sebagai Direktur Utama PT Tribuana Antarnusa Anak perusahaan dari Nusantara Energy Group Milik Prabowo Subianto Yang bergerak di bidang transportasi Faukanur Farid Aktif di Kepengurusan Partai Gerindra Dan pernah menjadi Juru Kampanye Nasional Partai Gerindra Untuk Pemilu 2014 Sementara Herawan Kadarsyah Pernah menjebat sebagai staf khusus Panglima TNI Dan kini menjadi asisten khusus Menteri Pertahanan Karir Prabowo dan ex-anggota Timawar Yang terlibat penculikan ini Melejit di bawah pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Seorang Presiden yang dulunya Pernah berjanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM Di awal pemerintahannya Alih-alih menunaikan janjinya Manover Jokowi mengganding rival politiknya Prabowo Subiantok dalam kabinet Sekaligus menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan Selain menyakiti perasaan keluarga korban Juga menjadi sebuah paradoks Calon Presiden Jokowi Dodo Bernazar menyelesaikan kasus-kasus Pelanggaran HAM di masa lalu Presiden Jokowi berjanji membuka Kasus pelanggaran HAM di masa lalu Pemerintah tidak hanya Memberi perhatian dan berkomitmen Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Di masa lalu Tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran HAM Di masa yang akan datang Kalau Pak Jokowi jadi Presiden Mencari wiji dukulnya gimana Pak? Ya dicari Semoga berhasil Pak Biar jelas Pak Jokowi akan cari Cari biar jelas Bagus banget Pak Jisari Pak ya Dia teman baik saya Mbak Puan teman baik Anaknya teman baik saya Kini Jokowi juga punya peran besar Dalam mengantarkan sahabatnya ini Menuju kursi kekuasaan Prabowo Subianto Seorang prajurit yang bersinar di RLD baru Diberhentikan karena rekam jejak yang kotor Kini kembali dipoles Dipermak dan dipersiapkan Sebagai panglima tertinggi tentara nasional Sampai jumpa Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.